Soimah Pancawati bantai Dewi Persik di acara ajang gangdut di Akademi Asia 6 Indosiar, setelah mantan istri Angga Wijaya Sentil single terbaru Lesti Kejora yang berjudul DRC. M.A. Soimah mengaku kesabarannya sudah habis menghadapi sikap Dewi Persik-Persik, yang sudah kelewat batas dalam mengomentari kehidupan Lesti Kejora. M.A. Soimah yang membela Lesti Kejora, langsung menyerang Dewi Persik dengan kalimat yang cukup menusuk, Usai DP menyebut single Lesti itu jauh dari kenyataan dan kurang berkualitas. Soma Pancawati yang berada tak jauh dari DP, langsung menyahutnya dengan nada yang cukup keras dan membuat Dewan Juri di Akademi Asia 6 lainnya sempat terkejut. Bahkan dalam video yang berkembang, pihak acara ajang gangdut Indosiar sempat menjeda acara tersebut, karena perseteruan Dewi Persik dengan Soimah Pancawati. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di akun TikTok yang bernama Arsiku. Video yang dibuat dengan caption Soimah hantam Dewi Persik gegara sindir single terbaru Lesti Itupu. Sontet langsung mengundang reaksi dari berbagai kalangan warganet. Tercatat, unggahan video yang diposting oleh akun di Arsiku itu sudah dikomentari 8.000 komentar dengan 24.000 like dari netizen. Namun ada juga warganet yang mempertanyakan akan kebenaran dari video tersebut, namun sayangnya, pihak pemilik akun tidak menjawabnya. Sebelumnya, Lesti Kejora baru saja merilis lagu terbaru berjudul di Arsiku emu yang telah diunggah di channel Youtube 3D Entertainment. Baru 4 hari rilis, lagu terbaru Lesti sudah mendapatkan 3,6 juta tayangan, 57.000 komentar dan menjadi trending di Youtube hari ini. Lagu bernuansa religi ini ditulis sendiri oleh sang suami, Rizky Bilar. Dikutip dari kanal Youtube MNC Official, Lesti membeberkan jika lagu terbarunya itu berisi tentang harapan serta doa agar mereka berdua tetap bersama di dunia dan akhirat gelap, sambil berlinang air mata. Lesti menceritakan bagaimana harapan suaminya ketika menulis lagu itu, begitu beliau, Rizky Bilar, persembahkan lagu ini untuk Dedek. Ya Allah, semoga ini jadi doa yang baik untuk kita, ungkap Lesti, dikutip dari Youtube MNC Official. Lesti juga berharap jika lagu terbarunya ini juga bisa menjadi doa yang baik untuk seluruh pasangan yang ada di dunia ini, ini bisa menjadi doa yang baik untuk seluruh pasangan-pasangan yang ada di dunia ini, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, Rizky Bilar pun menceritakan bagaimana proses menulis lagu di RCMU. Ternyata, Bilar memang sudah lama ingin menulis lagu yang suatu saat dinyanyikan oleh Lesti. Hingga akhirnya ia terpikir untuk menulis sebuah lagu yang tidak hanya sekedar lagu biasa. Tapi berisi doa dan harapan, saya ingin membuat suatu karya yang tidak hanya karya biasa, tapi juga terdapat harapan serta doa di dalamnya, ungkap Bilar. Bahkan, setelah lagu dan musiknya jadi, mereka berdua sama-sama terharus sambil meneteskan air mata.